10 Rekomendasi Tempat Makan Korea di Surabaya Yang Paling Populer Makanan khas Korea memang selalu diminati banyak orang. Perpaduan bumbunya yang khas dengan bahan segarnya terasa sangat nikmat. Kalau kamu tinggal di kota Surabaya, tak perlu bingung mencari tempat makan khas Korea yang enak. Berikut beberapa rekomendasi tempat makan atau restoran Korea di Surabaya yang bisa kamu pilih. 1. Sangga Sangga merupakan restoran Korea yang berada di kawasan Surabaya Barat. Saat masuk ke restoran ini, desain interiornya tampak mewah dengan dominasi warna hitam dan coklat. Beberapa menu yang bisa kamu cicipi, antara lain aneka galbi, teok galbi, bosam, tang suyuk, dan bibim bab. Disediakan pula family set yang dilengkapi dengan aneka bebeki. 2. Cir-cir Restoran ini lokasinya berada di dalam mal yang menawarkan tempat cukup luas. Berbeda dengan Sangga, cir-cir lebih fokus pada aneka hidangan ayam ala Korea yang lezat. Untuk menu makanannya, ada ayam goreng crispy yang diberi saus pedas, bawang, dan siraman keju. Selain itu, ada nasi goreng kimchi dan teok poki. Sementara itu, minumannya, ada bir, teh, dan moktail. 3. Red Dog Red Dog adalah restoran Korea yang menawarkan kondok sebagai menu utamanya. Sebelumnya, Red Dog telah buka di Jakarta, baru-baru ini dibuka di Tunjungan Plaza, Surabaya. Menu makanannya berupa aneka kondok dengan isian sosis, kentang, dan mozzarella. Ada juga teok poki yang sausnya gak kalah lezat. Sementara itu, untuk minumannya, kamu bisa memilih chokouyu, oksu suca, dan air mineral. 4. Galbisal Korean Bebeki Galbisal memiliki ruangan yang cukup luas untuk dijadikan lokasi makan bersama keluarga. Desainnya pun menyerupai restoran barbecue di Korea dengan banyak pipa asapnya. Untuk pilihan menu makanannya, ada samgeopsal, pok bulgogi, wakyu, dan ayam dengan aneka topping. Disediakan pula yuk gaejang dan nakji bokem. Sementara itu, minumannya ada bir, yakult soju, dan aneka teh. 5. Oju Sesaat setelah dibuka, oju langsung ramai dikunjungi banyak pencinta makanan Korea. Desain restoran ini didominasi kayu dengan lukisan ala Korea di dindingnya. Apa aja sih yang bisa dipesan di sini? Selain rolling cheese chicken, ada juga dosirak, teok poki, dan baked rice. Dilengkapi dengan aneka minuman, seperti bingsu dan lemonade. 6. Cafe Jalan Korea Cafe Jalan Korea lokasinya agak masuk ke dalam kawasan Ruko, sehingga sulit ditemukan. Sesampainya di lokasi, kamu akan menemukan tempat yang sangat homey. Makanan yang bisa kamu cicipi, yaitu jajang mieon, teok poki, bibimbab, dan kimbab. Sementara itu, untuk minumannya, kamu bisa memilih americano, teh, dan kafe latte. 7. Ajuma Kitchen Sebelumnya, Ajuma Kitchen buka di kawasan Surabaya Barat. Beberapa waktu lalu, restoran ini dibuka di Surabaya Timur dengan tempat makan lebih luas. Kamu bisa cicipi teok poki, kimbab, yang nyom chicken, bulgogi, dan samgeopsal. Untuk minumannya, ada bingsu dengan berbagai topping, bir dan aneka rasa soju. 8. Goju Mong Saat mengunjungi tempat ini, kamu akan merasa seolah berada di Korea betulan. Desainnya yang bernuansa kayu dengan gaya tradisional terasa sangat kental. Beberapa menu makanan yang bisa kamu cicipi, seperti aneka paket grill dengan pilihan daging berupa wakyu ataupun bulgogi. Untuk minumannya, ada aneka teh, soda, jus, dan wine. 9. Magal Korean Bebeki Seperti beberapa restoran lainnya, tempat ini juga berada di dalam mal. Dominasi warna kuning dan abu-abunya tampak cukup nyaman dengan area makan cukup luas. Untuk makanannya, ada aneka daging barbecue, kimchi bokembap, bibimbab, dan sundubu. Sementara itu, beberapa minuman yang bisa kamu nikmati, yaitu air mineral, aneka soju, dan soda. 10. Teok Boki Queen Teok Boki Queen berada di kawasan Ruko dekat Pakuwon Mall. Meski tampak kecil, tetapi restoran ini cukup terkenal, karena rasa makanannya yang lezat dan autentik. Sesuai dengan namanya, kamu harus cicipi teok boki, jajang mieon, dan kimbabnya. Untuk minumannya, kamu bisa memilih aneka teh, soda, smoothies, dan frappe yang segar. Ternyata banyak, kan rekomendasi tempat makan Korea di Surabaya yang bisa jadi pilihan kulineranmu. Kamu sudah pernah mencicipi yang mana saja. Semoga informasi kali ini tentang 10 rekomendasi tempat makan Korea di Surabaya ini, bermanfaat untuk Anda semua, khususnya para pecinta masakan Korea. Sekian dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!